Sebenarnya, dari intervensi atau terapi yang tadi dokter udah jelasin, lamanya sampai berapa lama itu tergantung sebenarnya dari si kemajuannya si anak tadi ya. Kalau tadi dia udah mulai duduknya agak panjang dan agak tenang gitu waktunya, terus udah bisa apa ya tadi nggak busuk lagi. Udah mulai bisa dikurangi ya terapinya, jumlah waktu terapinya maksud saya. Betul, karena semua itu kan tidak ada dose dependent ya. Maksudnya ibaratnya itu terapi ini kan bukan kayak obat gitu ya. Tapi kita sesuaikan dengan banyak hal. Pokoknya memang akhirnya gimana anak itu bisa beradaptasi juga. Maksudnya bagaimana penerimaan, karena anak-anak kan juga capek setiap dua minggu sekali misalkan datang gitu ya atau bagaimana. Jadi memang disesuaikan lagi kondisinya dengan anak. Kadang-anak kita juga dokter juga diskusi dengan psikolognya, dengan terapisnya. Ini gimana ya anak ini ya gitu. Jadi memang sangat multidisiplin, sangat challenging gitu ya. Bu Nurma pasti juga udah ngerti gitu. Dan kadang-kadang orang tua itu kan memang kita ngerti sekali bahwa pengen sekali anaknya tuh kembali normal, cepat gitu. Normal tanda kutip ya, walaupun kalau dibilang sebenarnya kita semua individu itu sangat unik gitu ya. Jadi memang untuk batasan berapa lama, berapa lama itu tidak bisa kita tentukan. Tapi kemarin saya kebetulan melakukan penelitian ya, melakukan penelitian pada anak-anak autis yang diberikan terapi sensory integrasi. Jadi yang jika diberikan terapi sensory integrasi selama dua minggu, dua kali seminggu selama 60 menit ya. Itu jika kita lihat dalam tiga bulan itu akan memberikan suatu kemajuan yang signifikan dalam hal komunikasi, interaksi, dan sosialisasi gitu. Tapi kemajuan signifikan itu bukan berarti dianya sudah ibaratnya tidak ada gejala sama sekali ya. Cuman ada suatu kemajuan yang cukup signifikan secara statistik. Nah dok, ini ada pertanyaan sih. Sebenarnya anak ASD yang yaudah pasti punya SPD tadi gejalanya, ini kan biasanya punya gangguan di fungsi eksekutifnya dia. Nah apakah anak-anak ini sebenarnya bisa mengikuti sampai jenjang ke pendidikan ya? Maksudnya kayak level sekolah dan yang lainnya. Bisa nggak dok? Tentu bisa, bisa sekali gitu ya. Tapi memang untuk sekolah ya, ada ketentuan-ketentuan khusus gitu ya. Maksudnya mungkin tidak bisa sekolahnya tergantung ya, tergantung derajat beratnya autis misalkan kita bilang ya. Gitu, tidak mungkin semuanya di sekolah umum yang biasa gitu ya. Mungkin sekolahnya ada sekolah inklusi seperti itu ya. Atau sekolahnya apa butuh penambingan shadow teacher gitu. Dan kurikulum sekolah yang mungkin disesuaikan dengan anaknya. Nggak yang di depan laptop setiap hari dari pagi sampai sore gitu ya kan. Karena kan intinya kan sekolah itu kan kita untuk meningkatkan kognitif atau kecerdasan anak ini. Dan kecerdasan itu kan tidak harus matematika, tidak harus fisika gitu ya. Tapi kecerdasan dalam hal-hal yang berbagai bidang di anak autis ini gitu. Yang mungkin yang harus kita lebih ketik beratkan gitu ya dibandingkan yang lain-lain. Kalau di sekolah umum mungkin ya general aja gitu kan. Semuanya harus bisa, semuanya harus. Tuntutannya bagus, tuntutannya sama ya. Jadi tuh saya ada juga pasien ya. Yang sekarang udah S2 UI. Oh, S2 UI udah lulus malah ya. Mau lulus kayaknya gitu. Tapi memang benar-benar saya angkat jempol banget sama ibunya. Ibunya juga dosen dulunya. Dosen apa ya, pokoknya dosen eksakta ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia memang jadinya yang mendedikasikan gitu ya buat anaknya. Jadi di rumah dia bikin, dia di rumah akhirnya nggak kerja lagi. Terus dia bikin semua ruangan yang benar-benar sangat menarik ya. Yang tadi kan dikatakan di rumah tuh harus punya ada rutinitas yang pasti gitu ya. Terus gambar-gambar untuk menstimulasi ya. Terus kemudian untuk suatu tugas itu dia akan diulang-ulang berkali-kali dia sampai bilang, Dok, saya minimal tuh harus ngulang tiga kali deh gitu. Ya, maksudnya nggak bisa kalau nggak tiga kali. Cuma setelah tiga kali atau bisa anaknya gitu. Ya, kan? Tiga atau berapa kali. Terus, dan dia tuh ada waktu khususnya tuh harus deh jam segini-segini. Misalkan untuk belajar sesuatu yang ditargetin gitu. Dan sekarang dia sudah bisa masuk UI, S2, tata buku. Karena anaknya tuh sangat order, in order banget gitu kan. Anak otis gitu ya. In order, terus sudah gitu. Benar, tata buku, pustaka ya. Semua alfabet gitu. Bagus deh. Pokoknya dia pengaturannya sangat bagus, sangat rapih gitu. Nah, itu dia bisa masuk itu. Banyak hal lagi kan ada yang dia memang lebih baik kegambar gitu ya. Karena anak otis itu kan pengennya dia restricted ya. Maksudnya restricted behavior. Sampai bikin ada pasien saya bikin kupu-kupu tuh kalau nggak sama gitu ya. Ininya sayapnya tuh dia akan ulang lagi. Dan ya Masya Allah gitu ya. Harus presisi ya. Nah, itu kan nanti betul. Jadi, sekolah-sekolahnya memang harus ya. Bisa memfasilitasi. Memfasilitasi dan tentunya membekali juga dengan pelajaran yang kira-kira dasar ya. Butuhkan tapi mungkin tidak terlalu tinggi tuntutannya gitu ya. Itu tadi pengalamannya sama banget. Anak saya yang besar juga dulu SPD. Jadi, saya sampai dia umur berapa ya? 7-8 tahun tuh kayak nggak punya barang-barang. Semua isinya kayak mandi bola di ruang tamu. Nggak punya sofa dok. Sampai akhirnya saya bikin sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagian memang lari ke sana juga gitu. Jadi, memang kita yang perlu konsistensi ya untuk memfasilitasi mereka. Karena kadang-kadang mereka menstimulasi dirinya sendiri. Tapi kalau nggak ada fasilitasnya, kan akhirnya jadi perilaku yang tadi kita bahas di awal. Kok jadi aneh? Iya, iya. Dan harus dimonitor yang sangat penting tuh. Karena seringkali saya tanya, misalkan anaknya dok nggak ada perubahan. Terus saya bilang, mohon maaf ibu, di rumah siapa yang menjaga? Gitu kan. Oh iya, saya kerja. Ibu kerja. Misalkan bapak kerja. Jadi, di rumah sama neneknya mungkin. Ya, terbatas ya mungkin ya. Untuk dia menstimulasi atau mengawasi. Atau mungkin mbaknya baru gitu ya. Jadi, memang harus full gitu ya. Kita harus all or none gitu. Untuk kita terlibat dengan anak kita. Jadi, memang harus ada yang di korbankan waktunya gitu. Tapi kan kita nggak berkorban sih. Intinya kan buat anak juga ya. Buat anak, benar. Bukan pengorbanan gitu. Justru malah itu yang utama.